Oke, halo-halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di Asa Teknikal dan Bandar Melogi Harian. Seperti biasa, hari ini hari ini hari Minggu, 12 Februari 2023, cuma ini nanti adalah konten harian, hari Jumat, kemarin 10 Februari ya, 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan melaksa IISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk Cuan-Cuan Saham, bisa, saya tinggal klik link sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk Cuan-Cuan Saham dan juga Cuan-Cuan Saham pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan-tanya atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram ataupun komen Youtube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Ayo juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator spesial ini. Jangan lupa juga nyaletifikasinya, karena ada konten siap hari, dari Cuan-Cuan Saham, sering sampai jumpa di alias seharian, 1 dan 2 minggu, konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi seperti biasa. Hari kemain Jumat ya, transaksi 9,5 triliun, agak mengecil, dengan pergerakan asing netbuy, total 7,54 miliar. Dominan di pasar reguler 5,6,7 miliar, sedangkan di pasar nego netbuy juga 1,87 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu, kemain Jumat, ada BBRI 329,6 miliar, Bank Mandiri 137,8 miliar, BBCA 89,8 miliar, SMGR 57,9 miliar, Adaro 36,2 miliar, Jadi, Tractor 23,6 miliar, Antam 20,4 miliar, Pegas 15,1 miliar, Medco 13,8 miliar, INDF 13,5 miliar, EJVP 11,3 miliar, Bukalapak 10,7 miliar, JSMR 10,3 miliar, Telkom 8,4 miliar, BNPR 7,6 miliar, dan Astra 7,3 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada Unilever 97,8 miliar, MAPA 23,4 miliar, INTP 19,6 miliar, ITMG 18,6 miliar, KLBF 17,7 miliar, EJVP 16,4 miliar, DTPS 12,9 miliar, BBNI 12,7 miliar, ARTUS 10,7 miliar, CPIN 6,8 miliar, TPK 5,8 miliar, BIS 5,4 miliar, dan SMDR 5,4 miliar. Kerasa banget kalau kemarin itu ada semacam rebalancing ya, rebalancing atau, bukan rebalancing sih, lebih ke arah, apa ya, duit muter lagi, yang sebelumnya tekno pada rebound ya, sekarang kelihatan teknonya diajar puter ke saham-saham lain lagi, yaitulah mekanisme di pasar, ada yang naik, ada yang turun, ada yang sektor diunggulkan, ada yang dipegang panjang, ada yang di hold pendek doang, ada yang cari rebound doang, dan ya, itulah. Kita sekarang langsung masuk ke IISG, dimana IISG kemarin sempat turun dalam sebenarnya, saya sudah agak pesimis ya, karena sesi 1 itu gak ada perlawanan sama sekali, dia turun sampai 6805. Saya pribadi sih, karena kemarin kita bahas di hari Kamis ya, konten IISG, saya sudah bilang, ini market sudah rising wage, atau rising channel, disini kan Rabu ya, Rabu itu masih lemah, doji. Nah, Kamis ini sudah konfirmasi, maka Jumat memang jatahnya turun, dan ya, sesi waktu itu merasa dia cukup sampai 6830-6810, cuman sesi 1 itu kan dia turun sampai low-nya ya, 6800, dan bahkan belum ada perlawanan sama sekali. Tapi sesi kedua langsung ditarik dengan candle jarum yang cukup panjang. Ini sebenarnya masih on track ya, kalau ke teman-teman ngikuti konten kemarin Kamis, sudah saya bilang, IISG ada potensi turun, cuman sampai 6800, karena itu target dari rising wage-nya. Dan setelah itu bakal dibutuhkan rebound untuk membentuk yang namanya lower hike, atau same hike. Artinya apa? Senen besok ada potensi rebound, kalau menurut saya dari IISG. Entah dia nutup gap doang, atau bahkan dia sampai same hike pun bisa juga ya, karena ini adalah proses pembalikan arah. Kalau view kita adalah reversal, ya, jadi ini hike, low, nah sekarang sedang pembentukan lower hike, kalau nggak same hike. Artinya apa? Kalau misalkan IISG menguat sampai ke sekitar 6.960an lagi, dan tidak berhasil breakout, saya rasa itu manfaatkan untuk kurangi porsi dulu aja. Karena di situ dia nanti bakalan reversal ketika sudah terbentuk yang namanya same hike, seperti itu. Another view, kemarin kita juga tarik Vibu ya, di bawah sini, dan ya, market sudah rebound dari 0,382. Jarang sebenarnya yang namanya higher low di 0,382 itu, biasanya di 0,5, bahkan 618-786. Jadi saya rasa sih ini adalah dedicate bounce untuk membentukkan sebuah lower hike atau same hike, seperti itu. Dan ya, ini view-nya, lalu dia akan turun mungkin sekitar 0,618, sekitar 6.700an. Tapi untuk sekarang, arahnya ke atas dulu, melihat candle reject yang kuatin ya, entah naiknya sampai mana, itu saya juga belum tahu. Yang jelas, resistennya kita bisa gunakan gap, atau sekitar 6.900an, baru sampai 6.960an. Nah, kalau misalkan teman-teman kondisinya nyangkut, atau belum sempat exit kemarin ya, ketika penguatan atau pullback ini manfaatin buat kurangi porsi dulu aja. Tapi kalau misalkan teman-teman kondisinya surplus, ya tinggal pasang trailing stop. Dan sekarang support masih di 6830 sampai 6.800, ini ya, pasti Fibonacci 0,382 juga. Dan ya, itu kira-kira view-nya, jadi manfaatkan kenaikan ini untuk trading pendek atau kurangi porsi. Dan jangan lupa selalu batasi resiko, seperti itu. Kalau misalkan coba kita balik ya, kita cari Fibonacci, kira-kira dia mau pullback sampai mana. Kalau kita tarik Fibonacci, area-nya di sini nih, 6907. Area pullback-nya ISG nih, 6929 sampai 6902. Nah, artinya apa? Dia udah di 0,5, ada potensi dia ke sini, set, baru setelah itu dia membentuk lower low. Kalau menurut saya sekarang view-nya seperti itu ya, cuma nanti untuk bagaimana perjalanannya ya, biarkan marketnya mengkonfirmasi. Dan yang penting itu sih, selalu batasi resiko aja. Kalau tidak sama marketnya kurang kondusif, mungkin bisa menepi dulu, kalau memang nanti koreksinya cukup dalam ya. Dan view ini bakal gagal kalau market breakout dari 6963. Jadi ya, kalau ternyata dia nggak turun lagi, sampai same high, kalau di higher high, baru view saya ini gagal. Tapi kalau misalkan dia cuma sampai same high, maka kenaikannya adalah pullback untuk turun lebih dalam. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk ISG, kita langsung masuk berapa sampelian. Saya pengen bahas dari yang di beli asing dulu aja, kita cek SMGR. Agak disayangkan ya. Hilang barang. Ya itulah resikonya tak tokan. Emang bener kalau swing bagusnya di hold. Tapi ya, kalau teman-teman bisa tak tokan, dia bisa manfaatkan momentum pendek. Ya plus minus, semua ada resikonya. Ini on track sebenarnya dengan plan swing, di mana swingnya SMGR itu area buy-nya di sini. Waktu itu sekitar bulan Desember ya, ada call dari SMGR di grup cuan-cuan saham. Ketika dia ada issue juga, karena terlihat dari pelemahan batu bara. Kita entry sekitar sini ya. Cuma dia di sini konsolnya cukup lama, baru kemarin dia berhasil breakout. Dan ya, ini masih on track dengan view awal, di mana kondisi terakhir itu dia swing lho. Maka sekarang adalah proses dari swing high. Seperti itu. Nah, kita anggap yang jebol kemarin itu adalah false break. Jadi kita tariknya seperti ini. Dan ini adalah proses swing high dari si SMGR. So far, dia tinggal menuju targetnya aja. Itu kita balik 8275 sampai kemarin di 6550. Dan untuk sekarang SMGR sudah masuk ke area pullback-nya. Kalau kita lihat, kemarin dia ascending triangle ya, di 0,5. Di mana ini 1. Lalu ini 2. Dan ini yang ketiga dia breakout. Maka kalau kita pakai Fibonacci, 0,5 tambah 0,5. Targetnya ada potensi dia bisa ke 1. Which is itu di area 8275. Maksudnya kalau 0,5 tambah 0,5 itu gimana mas? Ya misalkan kayak double bottom atau cup handle itu kan ditarik dari cup-nya ya. Kalau misalkan dia tinggi cup-nya di 0,5, artinya kita tinggal kita pindahin aja. Nah, 0,5 tambah 0,5 itu kan 1. Tapi kalau misalkan dia rejectnya di 382, ya biasanya 0,618 doang. 382 tambah 382 itu kan sekitar ini ya. 786 sampai 618. Itu yang biasanya pullback. Jadi saya rasa ini cukup menarik SMGR. Dan kalau misalkan tentu masih punya barang awal ya. Belum ada trailing stop. Sempat beberapa kali dia mencoba untuk bikin TS. Tapi belum terjadi. Memang ini sekali di sini dia belum lower low. Ini yang kedua ini hampir nih nggak jadi lower low juga. Dan dia masih higher high seperti itu. Dan ya kalau untuk entry saya rasa belum bagus ya. Karena ini dia sudah masuk ke area kuat. Beda cerita kalau misalkan besok SMGR pullback. Atau dia retest ya. Sorry bukan pullback, retest. Abis breakout dia retest ke sekitar 7400. Itu menarik untuk entry. Karena itu kan sebelumnya dia resist ketika di break jadi support. Nah retest baru akhirnya menguat lagi. Ini bisa juga. Tapi kalau misalkan dia nggak pakai retest ke 7400. Langsung ke resist ya jangan dikejar. Karena ya cukup beresiko. Dia dari volume dan candle-nya bagus. Saya rasa valid ini breakout-nya. Dan ya 8275 sekarang saya rasa target SMGR. Kalau dia break disitu baru targetnya 9000 sampai 9500. Kita lihat dalamnya. Terakhir memang SMGR pun juga waktu koreksi ada masih akumulasinya masih cakep ya. Ini kita bahas kemarin kemarin tuh SMGR. Ini ketika swing high disini dia akumnya bagus. Ketika swing low tidak diselai dengan distribusi. Dan sekarang ya masih cakep juga. Kemarin Jumat juga terjadi akumulasi. Jadi dia price action bagus. Broker summary bagus. Ya nggak ada masalah apapun. Tinggal batasi resiko. Tuntuh SMGR. Ada role. Nggak usah kita bahas dulu deh. So far masih on track dengan view beberapa waktu lalu ya. Dia sedang dikumpulin. Kita coba cek. Metco saya belum pengen bahas. BNBR tidak ingin saya bahas. MDKA happy cuan. Kalau teman-teman ada yang ikuti view kemarin kamis ya. Kita bahas MDKA. Itu pas banget. Bottomnya di 4500. Kalau teman-teman ada yang beli. Udah auto cuan. Acra juga belum pengen. Kita bahas apa ya. Kita masuk ke yang merah-merah langsung aja deh. Sorry. Kayak yang dijualin asing. Unilever saya juga nggak pengen bahas. Ini TA-nya agak gitu. Gitu gini. KLBF masih on track. Dengan view terakhir yang kita bahas. Sedang menuju ke targetnya. Tidak ada masalah sama sekali. INTP. Boleh deh. Kita bahas deh INTP. Sebenarnya INTP ini juga masih on track ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini baru anget. Semen-semenan ini. SMGEAR dan INTP. Jadi ya ya. Kira-kira gini. Dan INTP akhirnya sudah menyentuh targetnya. Kemarin kita bahas waktu di sini. Hari ini INTP. Kalau nggak salah waktu dia breakout. 6 Februari itu kita bahas INTP ya. Dia retest neckline. Dan hari ini kemarin jumat sudah kena targetnya. Oke. Kemarin jumat INTP naik 4,56%. Candle-nya bagus. Volumenya pun besar juga. Sebelumnya kita bahas. Ketika INTP sudah bottom di area 9.000. Dia membuat sebuah hike dan breakout structure. Di sini adalah sebuah hike. Dan ketika dia break. Itu adalah terbentuk sebuah higher hike. Maka retracementnya perlu atau apa namanya. Bisa dipantau ya. Dia turun sampai 9.500. Dan di sini pun dia kembali menguat ya. Dan bahkan sudah terkonfirmasi. Karena dia berhasil higher hike. Atau breakout dari 10.700-nya. Artinya apa? INTP sudah punya structure uptrend. Karena kalau kita lihat pada view besarnya. INTP ini kan saham downtrend ya. Sejak tahun berapa nih? 2014 lah. Dia nggak pernah lewat all time hike. Dan dia malah lower hike, lower low terus. Jadi dia saham downtrend. Cuman sekarang dia sudah punya structure uptrend lagi. Dimana ini dia punya higher low. Dan juga punya higher high. Dan ya sekarang kalau kita bilang. INTP ini sudah kena target. Jadi ya pesannya sama. Kalau teman-teman sudah punya barang. Siap-siap jaga TS. Karena dia sudah masuk area target ini. 11.200 sampai 11.500. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang. Jangan kejar atas. Sangat tidak rekomen. Nanti takutnya jadi bagian cuci piring. Seperti itu. Kalau misalkan dia lanjut menguat. Ada target ke sekitar 13.000. Uji hike-nya di sini ya. Tapi kalau dia gagal. Dia bisa retracement dulu. Dan support masih di 10.700. Maka dari itu. Ini kalau kita bikin trading plan. Risk rewardnya nggak bagus ya. Cut lossnya 7%. TP-nya udah nyampe. 0%. Jadi itu yang dimaksud dengan. Kalau belum punya barang WTNC. Kalau punya barang tinggal jaga TS. Dalamnya price action cakep. Dalamnya pun juga auto cakep. Dan nggak ada masalah sama sekali. Tinggal perhatikan area-area krusial tadi. Itu untuk INTP. Kita lanjut. Coba cek si. Kita coba bahas Arto ya. Yang kemarin Jumat ARB. Ini memang. Tekno di. Hajar. Putar balik semua. Dan ya. Arto ini kan cukup relate dengan Tekno ya. Oke. Kemarin Jumat Arto turun. 6,97%. ARB ya. Candlenya solid. Volumenya kecil. Mulai mengecil. Dan mulai gap down ya. Tuh. Terakhir. Arto break out. Lalu dia menguat. Sampai sini. 3.700. 2 kali dia uji. 1 kali. 2 kali gagal. Dan akhirnya dia lower low. Maka dari itu. Arto sudah terkonfirmasi. Dia punya double top. Top 1. Top 2. Dan sudah jebol neckline. Dan saya rasa ya. Tentu sekarang. Arto ada potensi. Dia ke all time low lagi. Bukan all time low sih. Ke area koreksinya lagi. Itu adalah di area sekitar 2.800. Seperti itu. 2.770. Tepatnya. Dan kalau menurut saya. Kalau misalkan teman-teman masih mau cari viewable dari Arto. Menurut saya masih tidak masalah. Selama tidak jebol dari 2.770. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau dia jebol 2.770. Dia akan membentuk. Yang namanya lower low. Dan kenaikan kemarin itu adalah pullback. Tapi kalau misalkan dia tidak jebol 2.770. Lalu rebound lagi. Itu dia sedang proses pembentukan kaki kedua. Atau sedang membentuk higher low. Ataupun same low. Pada structure yang lebih besar. Seperti itu. Jadi untuk sekarang. Dia aranya ke bawah. Ada potensi. Untuk uji sekitar 2.800. Sampai 2.770 lagi. Kalau jebol itu jelek. Kalau ada rebound. Itu bakal menarik. Nah. Menurut saya untuk saham Arto ini. Lebih baik jangan di spek buy ya. Karena dia volatil banget. Dan gak enaknya ARB. ARB 7% itu itu. Kalau misalkan udah sampai ARB. Gak bisa cut loss di bawahnya. Jadi kayak harus nunggu besoknya. Bahkan besok bisa ARB berjilid-jilid juga. Jadi exitnya lama. Jadi lebih baik. Kalau misalkan teman-teman pengen buy Arto. Itu tunggu ada pantulan dulu. Ada pantulan. Volume besar. Candle bagus. Di 2.800an. Nah itu baru menarik. Spek bikin kaki kedua. Seperti itu. Untuk bigger view. Jelas dia masih dalam kondisi downtrend. Cuman ya itu. Menurut saya dia sudah mulai melemah ya. Downtrendnya. Bahkan sudah membentuk pattern reversal juga. Dan sudah ada breakout. Seperti itu. Terus sekarang sedang. Ya selama gak jebol 2.770. Masih dalam toleransi. Tapi lu misalkan jebol 2.770. Ya sudah jelek. Nah kalau teman-teman belum punya barang. Bisa wait and see. Kalau memang tertarik dengan Arto ya. Tapi hati-hati. Ini resiko tinggi sahamnya. Kalau teman-teman punya barang. Average atas ya perlu atur porsi dulu sih. Jangan sampai. Wah kata CCS gak jebol 2.770. Gak apa-apa lah hot aja. Ternyata dia jebol 2.770. Itu kan PR juga ya. Jadi ketika kita begini analisa itu. Ada yang namanya IF. IF itu JICA. Nah JICA nya itu. Yang mengkonfirmasi adalah market. Nah misalkan contohnya saya bilang ya. Selama gak jebol 2.770. Arto oke. Pembentukan kaki kedua. Nah. Itu kan ada JICA nya. Dan yang mengkonfirmasi itu harusnya si market. Seperti itu. Kita lihat dalamnya. Terakhir dia reject MA50. Volumenya gede ya disini. Dan terjadi distribusi. Tuh. Tuh liatkan distribusi ini. SQ, OD, XC, AK, YP, CP. Sellernya cuma 11. Bayaranya 52. Dan yang penting sama. Selalu batasi resiko. Perhatikan 2800 dulu aja. Tuntuh Arto. Kita lanjut coba. Cek si. SMDR. Boleh lah ya. Kita update view nya. Yang sayang banget gagal. Yang jalan malah si. Temas. Yang SMDR nya puter balik. Oke. Hari ini SMDR. Kemain jumat. Sorry. SMDR turun. Dia turun 5,19%. Candle nya solid. Volumenya besar juga. Ini kelihatan kalau ada power baru ya. Setelah dia turun melemah. Jebol lagi. Tuh. Terakhir kita bahas SMDR. Dimana dia sudah jebol. Atau break out. Dari. Falling width nya juga. Nih ya. Disini dia sudah break out. Volumenya bagus. Dan ya untuk sekarang. Ada 2 view. Sebenarnya mirip kayak si Arto tadi ya. Dia sedang pembentukan. Yang namanya kaki kedua. Atau sebuah higher low. Seperti itu. Nah sebenarnya sama. Kayak tadi ya. Selama dia gak jebol 350 ini. SMDR masih bagus. Kenapa? Karena kan sebelumnya. Kalau kita lihat structure ya. SMDR itu kan lower high. Lower low terus. Atau indikasi dari pergerakan downtrend. High. Low. Lower high. Lower low. Lower high. Lower low. Lower high. Lower low. Disini dia break out. Sebuah downtrend lain. Walaupun dia belum break out high ya. Atau break out structure. Karena break out structure nya masih di 530. Jadi ada potensi. Kenaikan ini adalah pullback. Kalau dia belum break out structure. Kalau kita tarik Fibu. Itu kan dia kena 0,786 ya. Nih. Dikenaikan ini. Dikena 786. Lalu akhirnya turun lagi. Jadi sebenarnya ada potensi. Ini adalah pullback. Selama dia belum break out structure. Tapi. Sebaliknya. Selama dia belum jebol yang 350. Penurunan ini adalah sedang pembentukan yang namanya higher low. Tuh. Dari yang sebelumnya lower high lower low. Lower high lower low. Dia kan kalau mau reversal butuh higher low. Kalau enggak same low. Ya. Entah nanti dia turunnya sampai. Misalkan sini. Golden pocket ya. Lalu dia naik. Atau misalkan dia sampai 350 pun enggak jelek. Yang sebelumnya lower high lower low. Jadi. Same low. Atau indikasi dari double bottom. Lalu reversal. Seperti itu. Nah itu masih view oke. View bagus. Tapi kalau misalkan SMDR jebol dari 350. Ya artinya. Kenaikan kemarin adalah dead cat bounce. Dan pullback untuk turun lebih dalam. Seperti itu. Nah untuk sekarang sih. Saya rasa perhatikan dulu aja. Karena kalau kita lihat dari candle. Dan volumenya pun penurunannya masih kuat ya. Tuh. Jadi perhatikan dulu aja. 400 sampai 376. Apa responnya di sana. Kalau masih belum ada respon. Ya lihat di 350. Kalau sudah ada respon. Baru ikutin. Selama enggak jebol 350. Harusnya oke. Tapi kalau jebol 350. Dia bakalan turun lebih dalam. Atau lower low lagi. Kita lihat dalamnya. Ada yang TP gede banget. SMDR. Kemarin Jumat. Big distribusi ya. Tuh. Dan ya. Selalu batas resiko. Gunakan area-area tadi aja. Kita lanjut. Masuk ke yang merah-merah aja. Yang didominasi oleh saham-saham teknu ya. Guto Menda kita bahas. SMDR tadi udah. Batu bara masih tertekan. Konstruksi juga pada turun. Saya pengen bahas BRMS aja deh. Kita update view-nya. Oke. Hari ini BRMS. Sorry. Kemayin Jumat. BRMS turun. Dia turun 4,5%. Candlenya ada reject. Dan volumenya kalau kita lihat cukup besar ya. Ini tinggal kita cek. Apakah volume di atas atau volume di bawah. Kalau kita lihat sih. Dari atas ada volume gede. Tapi sudah terlihat ada coveran di area demand ya. Seperti itu. Jadi cukup menarik. Ini. Dari analisa volume ya. Volume gedenya udah. Apa ya. Ya itulah. Memang ada short. Tapi di bawah sudah mulai dikumpulin lagi. Seperti itu. Nah. Sebelum kita bahas bigger view-nya. Sorry. Sebelum kita bahas smaller view-nya. BRMS. Saya pengen bahas bigger view-nya dulu. Di mana BRMS ini. Kemarin dia reversal di sini. Set. Nah. Ini kan dia patah ya. Kalau habis itu ARB berjilid-jilid. Turun sampai 132. Dia jadi saham downtrend karena dia punya lower hike dan juga lower low. Nah. Kemarin BRMS ini cukup menarik. Waktu dia break di sini ya. Saya kira. Oh. Ternyata break out nih. BRMS ini. Di area downtrend lainnya. Bahkan kemarin dia juga break hike kan. Di sini nih. Nah. Ini kan dia break hike ya. Candle 24 Januari ini candle bagus. Sebenernya. Nah. Dia break out downtrend lain. Break out hike. Cuman memang volumenya bagus juga. Sebenernya. Tuh. Tuh di daily. Cuman kemarin ketika saya ditanya ya. Mas BRMS gimana? Nah. Jawaban saya sama. Bentuknya kayak gini. Dia udah break out. Tapi kok false break gitu. Makanya saya coba masuk ke time frame yang lebih besar. Dan kalau kita lihat. Misalkan di weekly. Atau bahkan di monthly. Itu malah kelihatan kalau dia masih merespon dari downtrend lain. Dan terjadi candle short yang masih sangat kuat. Di 24. Week 24 Januari ini. Artinya apa? Downtrend lainnya masih cukup kuat. Rejectnya kan kuat nih. Tambah juga volumenya gede banget. Seperti itu. Jadi ya. Saya rasa kalau dilihat dari. Time frame yang lebih besar. BRMS ini kemarin masih gagal. Break outnya. Dari downtrend lain dan juga break hike. Jadi ya. Ya. Saya rasa dia masih melanjutkan penurunannya. Seperti itu. Nah. Untuk sekarang. Dia kan kemarin sempat punya higher low higher hike ya. Di sini. Ini juga ada di sini. Tuh. Dan sekarang dia sedang kondisi turun. Dan ya. Ini adalah area pullback dari si BRMS. Nah. Kita tinggal tarik FIBO. Dari low-nya di 147 sampai hike-nya di 204. Dan ini adalah beberapa support dari BRMS saat ini. Dari area 166 sampai 157. Seperti itu. Sebenarnya BRMS ini belum jelek. Selama dia belum jebol 147 ya. Tapi kalau dia jebol 147 ya. Dia artinya lower low. Valid reject dari. Apa. Downtrend lainnya tadi. Yang di sini nih ya. Nah. Ini dia valid rejectnya. Jadi untuk sekarang. Ya. Ada potensi. Dia masih bikin higher low. Seperti itu. PR sekarang sih. Perhatikan area kuat ini dulu aja. 166 sampai 157 ya. Apakah dia responnya bagus. Atau enggak. Bikin candle perlawanan. Atau enggak. Dan. Ya. Yang penting sama. Batasi resiko aja. Gunakan area-area tadi. Seperti itu. Lalu saya pribadi udah menghindari. Saham-saham yang bentuknya kayak gini ya. Karena dia sudah punya structure yang kurang bagus. Kalau misalkan mau trade pun. Di saham kayak gini untuk trading pendek aja. Sudah tidak main hold ya. Ini. Karena dia sudah punya lower high lower loh. Itu kan indikasi pergerakan downtrend ya. Seperti itu. Cuman sekarang memang sedang posisi di support. Apalagi kemarin habis reject kuat dari downtrend lainnya. Kita lihat dalamnya. Momentum yang menguat. Menjadi melemah lagi. Belum ada akumulasi yang signifikan. Cenderung distribusi. Dan ya market sudah mengatakan segalanya. Seperti itu. Untuk BRMS. Kita lanjut. Kita coba cek si. Kita masuk yang icu-icu. Siapa tahu ada yang menarik. Hari ini. Temas nih yang berhasil jalan. Energi bagus. Energi bagus. Sudah saya bahas belum ya. Kemain ya. Kayak doit ya. Yang kemain saya bahas. Energi itu kemain saya call di grup. Ini juga ternyata masuk index. Saya lupa index apa. Atau. Eh kok malah doit. Energi. Kalau nggak salah. Lekali 45. Atau apa kemarin. Saya lupa infonya. Cuman saya juga nggak tahu. Dia mau masuk index. Saya lihat price actionnya bagus. Saya call di grup. Terus dapat info. Dia masuk salah satu index. Nanti mungkin teman-teman yang tahu indexnya apa. Bisa komen-komen aja ya. Saya lupa soalnya. Oke. Kemarin Jumat. Energi naik. Dia naik 6,30%. Candlenya bagus. Volumenya pun juga bagus. Dan ini adalah view dari NRG. Ketika kemarin dia koreksi. Dari 404 sampai bottom di 236. Di sana kita melihat. NRG mulai membentuk yang namanya falling wedge. Dan ini adalah pattern reversal ya. Tuh. Dan disertai juga dengan bullish divergent. Dimana harganya ke bawah. Sedangkan indikator ke atas. Seperti itu. Dan ya. Ini untuk view NRG. Kalau misalkan dia besok berhasil break ya. Dari downtrend line ini. Maka resisten tinggal gunakan Fibonacci. Di sini. 2,90. 3,08. 3,28. 3,60. Baru 4,04. Seperti itu. Untuk sekarang jelas. Dia posisi di resisten ya. Kalau teman-teman yang swing. Itu. Bukan area yang entry. Entry yang bagus. Kemarin kita entrynya disini. Untuk menu di group. 250-an ya. Cuma kalau baru mau kejar atas. Menurut saya kurang bagus. Ini lebih ke arah scalpingan aja. Tuh. Target saya. Sekarang saya rasa kedua 2,90-an dulu. Untuk uji hike ini ya. Tuh. Tinggal kita lihat. Dia berhasil break apa enggak. Minimal. Kalau dia kena 2,90. Retracement-nya bisa dipantau. Kalau dia langsung break. Ini kan dia breakout structure ya. Retracement-nya bisa dipantau juga. Tapi kalau misalkan dia sampai 2,90 doang. Lalu dia retracement itu bisa dipantau juga. Artinya apa? Kita spec ketika dia bikin higher low. Seperti itu. Cuma untuk sekarang ya biarkan dia memvalidasi dulu. Minimal kena 2,90. Baru NRG. Jadi saham yang ada konfirmasi. Untuk mencari higher low-nya. Sebenarnya kalau misalkan kita pakai konfirmasi ya. Udah ada. Karena NRG juga sudah bikin higher low dan higher high. Ini ya. Low. High. Higher low. Higher high. Cuma kan ini masih di time frame kecil. Kalau kita pakai view yang lebih besar ya. Dia masih bahkan belum breakout dari downtrend lainnya. Seperti itu. Jadi untuk sekarang bisa masukin wajilis dulu aja. Biarkan dia kena 2,90. Lalu nanti ketika retracement. Nah itu baru dipantau. Entry-nya di retracement ini. Seperti itu. Target saya rasa kalau memang dia reject di 3,82 ya. Mungkin ke sini nih. Sekitar 3,28 sampai 3,60. Kalau dia rejectnya dari 3,82. Tapi kalau dia rejectnya di 0,5. Nah nanti targetnya ada di 1. Tinggal kita lihat aja. Seperti itu. Untuk sekarang perhatikan resi dulu aja. Sedangkan untuk support. Saya rasa ini juga belum valid sih. 2,64 ini. Saya rasa untuk support yang masih cukup kuat di sini nih. 2,60. 2,60 sampai 2,46. Seperti itu. Jadi ya bukan trade yang bagus untuk si NRG ini. Bukan trading plan yang bagus untuk sekarang. Karena sudah jalan ya kemarin plannya. Seperti itu. Kita lihat dalamnya. Price action bagus. Dalamnya pun juga auto cakep. Lebih baik tunggu dia naik. Lalu pantau retracementnya dulu aja. Buat teman-teman yang kemarin ngambil plannya. Happy cuan. Oke. Itu dulu untuk konten hari Jumat kemarin ya. Semoga bermanfaat. Bermanfaat. Ada pulangnya dari saya ya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham. Dengan channel like, comment, dan subscribe. Karena support kalian itu gratis. Tapi sangat berarti buat konten yang gak terus di saya ini. Sekian dari saya. Dan salam cuan. Terima kasih.